Halo guys, bertemu lagi dengan Upin Sekarang Upin akan pergi ke rumah Om Sultan Untuk mengembalikan mobil bocil yang Upin pinjam kemarin sama Ipin Kita seharian penuh bermain mobil bocil nih Wah, coba kalian lihat nih Upin dan Ipin semalam sudah muat mobil bocilnya Di atas mobil pickup dengan bantuan tetangga-tetangga disini Dan ternyata bisa guys Waduh, coba lihat nih Mobil bocilnya sudah ada di atas mobil pickup Kita akan segera mengantarnya ke rumah Om Sultan Upin tadi sudah telpon Katanya mereka sedang berlibur ke luar kota Ke rumah orang tuanya Om Sultan Jadi di rumahnya tidak ada orang Tapi Upin sudah minta izin untuk antar mobil bocil ini Dan Om Sultan mengizinkannya Jadi aku akan pergi mengantarnya sekarang Upin panasin dulu mobil pickupnya ya guys Biar kita bisa langsung jalan Oke, sudah panas Coba kita lihat kenalpotnya sudah berasap Oh sudah Sudah guys ya Sudah berasap berarti mobilnya sudah hidup Wah, mobil bocilnya hidup Belum dimatikan Aduh, biarkan saja kalau begitu Dia akan mati sendiri kalau sudah habis bensinnya Lagiannya bensinnya tinggal sedikit Upin, Upin tidak isi lagi Kata Om Sultan tidak usah diisi Biar anaknya tidak bisa main Katanya Soalnya tidak diizinkan Dia bermainnya terlalu barber guys Bermain di jalan raya dengan mobil bocil ini Sangat berbahaya guys Wah, oke kalau begitu Aku sebenarnya mau tunggu Ipin Setelah selesai olahraga Baru mau pergi antar ini Tapi kalau dia lama Lebih baik Upin pergi Sendirian aja ya guys Biar lebih cepat Mengantar ini teman-teman Biar cepat baliknya Wah, sepertinya Upin harus pergi sekarang juga Biar kita setelah balik Masih bisa melakukan Pekerjaan yang lain guys Oh, sepertinya begitu Ayo, kalau begitu Upin langsung Perangkat sekarang aja guys Coba lihat tuh mobil bocilnya Sudah Upin muat dengan baik ya Ini tidak akan terjatuh loh guys Tuh, mantap kan Keren guys mobil pickupnya Padahal lebih panjang Dari mobil bocil Tapi kok mobil bocilnya lebih lebar Bannya guys Coba lihat ternyata beneran Ban mobil bocil lebar sekali Waduh, seperti ini Dua kali mobil pickup guys Lebar ban mobil bocil Bukan dua kali nih Tiga kali guys Besar sekali ya Waduh, gokil dah Kalau begitu kita langsung menuju ke rumah Om Sultan ya Om Sultan itu namanya Om Randy guys Dia adalah salah satu Sultan terkaya di kota ini teman-teman Kalian lihat aja sendiri rumahnya nanti ya Rumahnya sangat besar guys Wow, dan ada di atas puncak Dan bisa melihat seluruh kota ini Kalau kita naik ke atas rumahnya guys Oke Upin harus belok kiri ya Setelah ini Oh iya bener Kita harus ke arah kiri guys Rumah Om Sultan ada di sana Oke Mantap, kalian lihat Tuh, mobil bocil gak bakalan jatuh kan Ini walaupun Upin ugal-ugalan guys Tuh, kalian lihat tuh Gak bakalan jatuh mobil bocilnya Karena Upin dibuat tetangga-tetangga Upin Muat mobil bocil ini Sampai mobil bocil ini Ditaruh dengan baik Di atas mobil pickup guys Mantap betul kan Oke, kita akan lurus terus Karena rumah Om Sultan ada di sebelah sana guys Let's go Let's go Kenapa Upin agak susah liat jalan nih Permisi Permi Oleng-oleng guys Wih, mobil Honda Civic melambung dari luar jalur Gokil Gila-gila-gila Cepat juga mobil Honda Civic itu ya Cepat guys jalannya Wah tuh 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 melambung-melambung guys Disini dia guys Nah ini Kalian lihat baik-baik Tuh rumah Om Sultan ada di atas sana guys Jalan masuknya aja dari sini Seperti ini guys Tuh dibuat dengan sangat baik guys Mantap kan Keren kan Wih Coba kalian lihat nih jalannya Wih Keren Ini untuk mobil ya guys Untuk kendaraan-kendaraan Karena kalau Untuk orang yang tidak menggunakan kendaraan Misalnya Akan Akan naik taksi Mereka tidak akan lewat sini Tapi Di belakang rumah itu ada jalan juga guys Jadi Rumah ini seperti Di pinggir jalan teman-teman Wah Upin gak bisa naik dari sini Sepertinya kita langsung taruh disini guys ya Upin tidak bisa naik nih Kita lewat di samping sini aja Eh Oke Eh gak bisa dong Berarti Upin parkir disini guys Kita gak boleh bawa pulang mobil pickup Upin sendirian Aku tidak bisa menurunkan Ini mobil bocil Kalau begitu Kita parkir disini aja Nah Ya sudah Yang penting Mobil pickupnya sudah sampai Di tempat tujuan guys Upin taruh seperti ini aja ya Nanti Om Sultan yang antar mobil pickupnya Ke teman Upin Dia kenal kok sama Sama Si Dodi Teman Upin yang punya mobil pickup Nanti mereka yang antar aja ya Oke guys Ayo kita langsung balik sekarang Let's go Sampai jumpa